Intro Sahabat pagi, tahukah kalau teknik merangkai bunga berasal dari Mesir sejak 2500 tahun sebelum Masehi? Dari arkeolog yang ditemukan oleh arkeolog, terlihat karangan bunga dalam klas. Nah, rangkaian dekorasi dengan bunga juga terlihat dari relif pada punggit. Bunga-bunga tersebut sebagai simbol religius palingus kesucian. Seni karangan bunga kemudian terus berkembang hingga ke Yunani kuno dan kerajaan Romawi. Bagi orang-orang Yunani, karangan bunga merupakan simbol beri kekuasaan, kesetiaan, dedikasi, dan kehormatan. Sedangkan orang Romawi menganggap karangan bunga sebagai lambang pemenangan militer. Bentuk dari karangan bunga yang terkenal di masa Romawi yakni digunakan kepada kepala. Pada masa Rerasa, selalu dikenal sebagai abad kegelapan, desain karangan bunga turut menandai mulainya era kemajuan di Eropa. Gaya karangan bunga era Renaissance dipengaruhi oleh gaya klasik Yunani, Romawi, dan Bizantium. Pada masa ini, orang-orang di Eropa begitu menikmati rangkaian dengan banyak bunga. Mereka banyak menggunakan karangan bunga di gereja-gereja. Kemudian pada abad ke-18 di Belanda, rangkaian bunga digunakan untuk menghiasi rumah-rumah para pejabat dan keluarga kaya dengan kata lain sebagai fungsi dekorasi. Kebiasaan ini juga turut menyebar di Inggris. Memasuki era modern pada abad ke-20, karangan bunga semakin bervariasi bentuk dan jenisnya. Sejarah juga mengatakan bahwa Cina telah membuat rangkaian bunga dari tahun 207 sebelum masehi, yang merupakan erahan dari Cina kuno. Pada masa ini, bunga merupakan komponen penting dari ajaran agama serta obat-obatan. Bunga dan daun yang digunakan untuk membuat rangkaian bunga dipilih berdasarkan makna dan simbolik dari bunga itu sendiri. Sebagai contohnya, lili, lilima, dan anggrek melambangkan kesuburan. Selanjutnya, kita akan membahas pemakaian bunga di kultur yang berbeda-beda. Pertama, di Asia. Di pernikahan tradisi Cina, bunga poni menjadi bunga yang paling sering menjadi hadiah dan aksesoris pengantin wanita. Selanjutnya, di Eropa. Pada zaman kerajaan Roma dulu, para kontrolai wanita membawa serikat bunga. Mereka menganggap ini sebagai cara untuk menolak kehadiran roh jahat dan juga sebagai harapan untuk kesuburan kandungan. Lalu, di Afrika bagian selatan, bunga menjadi salah satu kado utama yang sering diberikan pada hari raya natal. Sedangkan di Mesir, bunga hanya digunakan secara khusus pada pernikahan atau pemakaman saja. Sahabat pagi, jangan kemana-mana. Masih ada info menarik lainnya tentang bunga setelah pariwara berikut ini. Sharing itu sederhana. Hasilnya yang istimewa. Satu orang bercanda, yang lain ketawa. Dari satu gerakan, ratusan orang ikutan. Satu pilihan hidup sehat, seluruh generasi terhindar dari diabetes. Share tropikan aslim, share the sweetness of life. Hidup sehat, itu keren. Sahabat pagi, sekarang kita berada di Grace Rose Farm Lembang, Bandung. Kebun ini dibangun pada awal tahun 2010. Dimulai dari sebidang tanah yang berukuran 3.000 meter persegi. Mulanya, kebun ini hanya mengembangkan bunga mawar saja. Seiring berjalannya waktu, jenis bunga lainnya mulai ditenang di sini. Karena permintaan masyarakat yang meningkat. Untuk bibit bunganya sendiri, didapat dari Belanda, Amerika, dan beberapa trader lokal. Di sini sudah ada Ibu Erina dan Bapak Indra, selaku pengurus kebun yang akan menjelaskan proses penanaman, panen, dan distribusi dari bunga-bunga tersebut. Penanaman itu pertama bikin badangan ya. Tinggi badangan, kalau buat mawar minimal tinggi 60. Medianya itu diisi setengah. Terdiri dari tanah, untuk dibawa. Sudah dimasukin media, sampai pool dia. Dibiarin dulu sampai minimal sebulan. Biar medianya itu mateng. Tapi itu tiap hari harus disiram. Biar juga dia belum ditanam bunga, tetap dia disiram medianya. Nah, kalau sudah ditanam, 3 bulan dia sudah ada banding pertama. Sebulan lagi, 4 bulan berarti dia banding kedua. Nunggu sampai 7 bulan dia, nanti sudah panen perdana. Proses banding merupakan teknik untuk memperbanyak tunas yang nantinya akan menjadi cabang-cabang baru. Sehingga nantinya bunga muncul lebih banyak di bagian pucuk dengan kualitas terbaik. Proses ini juga menghindari serangan hama pada tanaman karena daun-daun yang mengunin diseleksi dan dibuang. Kalau sudah dipanen, langsung masuk air untuk menjaga kualitas dan kesegaran di luar. Jadi kita itu mengutamakan kualitas. Jadi kita selalu berusaha, bunga kita selalu seger. Jadi habis dipanen sama orang kebun, kita usahakan masuk air dulu. Masuk ke air, terus dilorot, dibuang durinya. Minimal dia 10 cm dari batang pemotongan. Biar bisa kita pak dengan baik. Nah, sudah habis packing dari kebun, kita bawa ke packing pengemasan. Kita bungkus dengan kertas IPS. Kita bungkus lagi dengan kertas karton. Kita masukin ke penyimpanan. Itu juga dimasukin air. Airnya itu harus yang bersih dan seger. Pengiriman. Kalau kita sudah mengirim, pasti kita ambil barang. Kita kapasin. Kita celup dulu air kapas dengan air. Baru dengan benar-benar dia sudah basah kapasnya, kita tempelin ke ujung bunga tersebut. Biar dia juga bisa minum dari air itu. Setelah dari kebun, biasanya bunga didistribusikan kepada floris-floris untuk dirantai. Nah, ada juga beberapa floris yang suka datang kemari untuk mengambil dan memilih sendiri bunga mereka. Halo, nama saya Tintia. Saya owner sekaligus floral desainernya dari Amora. Jadi, Amora ini sebenarnya base-nya itu craft house dan flower arrangement. Awalnya sih dari tahun 2014. Nah, craft house itu permulaan sih dari bobi sih. Dari bobi. Udah gitu lama-lama tuh banyak yang pesen. Kayak teman, persaudara. Mereka mau kasih hadiah waktu buat temannya, buat maminya, buat papinya. Nah, lama-lama ada pesanan terus. Awalnya gak mikir bikin bisnis sih. Terus kalau bunga itu, lama-lama kan mereka pesennya ada special occasion gitu. Maksudnya pesennya selain terus. Kadang-kadang tuh sebelahnya protokol itu saya suka kasih property bunga kan. Nah, orang tuh jadi mikir, Ci kalau misalnya bikinin dong bunga rangkaian atau gimana. Nah, dari sana tuh malahan mikir dan tertarik untuk masuk ke dunia bunga gitu. Nah, dari sana masuk ke dunia bunga. Lebih banyak belajar sendiri, terus juga ngambil courses. Terus juga banyak belajar sih ketika dari guru-guru lokal, dari guru-guru internasional juga ngambil-ngambil kelas. Kalau jenis bunga yang biasa dipakai tergantung sih ke bunga asli atau bunga palsu ya. Kalau bunga asli paling banyak ya. Paling banyak itu saya selalu tawarin dia mau lokal atau mau import. Kalau lokal tuh mawar, kalau import tuh kayak ada tulip, simidium, baby breath gitu. Kasper, baby eat. Kalau di sini sih kebanyakan pakenya import. Kecuali memang ada request dibikinin yang lokalnya. Kadang-kadang untuk pembukaan toko kan buat ditaro ya, biar ada kenang-kenangan. Kadang-kadang mereka requestnya bunga palsu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ngasih ke pacar gitu. Atau ke berde atau apa, mereka kasihnya bunga asli sih. Mereka lebih suka yang fresh. Kadang-kadang ada handbuket, ada fast, terus ada rangkaian, flower bag. Beda-beda sih. Itu tergantung request dari customer-nya. Soalnya maybe kalau misalnya ulang tahun kan bisa ngasihnya kue. Kalau graduation tuh hampir 100% tuh pasti orang datang mau bunga kan. Atau kan pembukaan toko juga banyak sih. Pembukaan toko sama lagi valentine. Kisah harganya sih tergantung ya. Bisa bikin sesuai bagian. Tapi paling banyak orang ngamilnya di 400-500. Bunga tuh merupakan sarana ya. Ketika orang tuh mau say something to their beloved one gitu. Kayak kadang-kadang kan say it with flowers gitu kan. Nah makanya kadang-kadang mau ngasih sesuatu ke orang. Atau mau mengungkapkan sesuatu sama orang tuh dengan bunga. Karena itu bunga masih komoditas yang penting buat masyarakat. Hmm pada sibuk sama gadgetnya. Ayo kita bantu. Es krim creamy dan lezat dari bahan berkualitas. Tambahkan satu scoop walls agar kumpul keluarga lebih seru. Hooray kita berhasil. Sekarang terbawa modenya juga. Banyak berumur yang jadis baru. Itu membawa suasana modenya baru juga. Dan apalagi sekarang jadis lagi di Instagram. Jadi banyak modenya yang floris-floris di Instagram. Yang lihat contohnya dari internet. Jadi dari dua sehingga modenya bisa berangkat. Biasanya terutup suasana gembira, ceria, gitu-itu. Pake warna-warna yang cerah. Yang diciptakan itu betul-betul benar bisa ditanggung jawabkan. Jadi mungkin cuma niru doang gitu ya. Tapi gak tau artinya apa. Gak tau mau dipentuknya seperti apa. Tapi kalau kita belajar. Kita tahu pasti yang kita buat tuh apa. Itu untuk apa. Gajet suka berendang kopi. Gajet tenggelam telus. Gajet suka masakir ayam goreng sama sayur asem. Gajet suka masakir ayam goreng sama sayur asem. Jagoanku bisa ngamakir ayam goreng. Jagoanku matanya ada 10. Bisa langsung ceritain aku 10 buku cerita Nggak nanti kencang Tidak Domi Mama Ibu Mami Bunda Mama Bye bye Kalau untuk makna ngasih bunga, sebenarnya kalau menurut gue itu tergantung bunganya bunga apa sih Karena kan ada bahasa bunga juga, jadi ada misalnya antara ketika kamu ngasih bunga mawar dari cowok ke cewek Atau kamu ngasih bunga lili putih atau sedang malam Jadi tergantung bunganya apa? Kalau misalnya ditanya soal apa arti bunga, kalau misalnya orang ngasih bunga kita, kalau bagi gue sih tergantung bunganya apa Cuman terlepas dari tergantung bunganya apa, secara general kalau misalnya ngasih bunga itu buat ngasih apresiasi atau menunjukkan apresiasi entah itu dalam hal yang baik atau yang buruk Kalau menurut gue, makna ngasih bunga banyak arti ya, jadi kayak kalau ngasih mawar, ya anggapannya kayak ngasih tanda cinta ke persahabatan Ayo bangun dan awali pagi si kecil dengan kebaikan gandum utuh, serat, vitamin, dan kalsium Sarapan bergizi membantu mereka menjalani hari dengan ceria Ayo bangun prestasinya, ayo bangun Indonesia, ayo sarapan bersama Koko Crunch Beli Koko Crunch? Dapatkan Denkau Forti Grow Gratis dalam kemasan khusus Buat gue, sosok seorang Mami itu adalah orang yang paling luar biasa Karena dia tuh bisa standby kapanpun dimanapun di saat gue tuh memperlukan dia Mami itu orang yang pekerja keras dan dia tuh orang yang gak pengen menunjukkan kalau dia lemah Walaupun sebenarnya dia tuh lagi sedang dalam keadaan yang gak kuat gitu Terus dia selalu ingin memotivasi anak-anaknya supaya anak-anaknya tuh selalu jadi seorang pejuang yang kuat Sebenarnya gue dari kecil bukan anak yang selalu deket sama mama gue Gue lebih deket sama bapak gue Cuma di satu sisi gue tuh sangat menyadari kalau mama gue selalu mensupport gue Di saat dia seringkali tuh banyak marahin gue Dia lebih sering langsung marahin gue dibandingkan bapak gue Jadi Mami gue itu orang yang selalu ngajarin gue gimana caranya supaya gue tuh bisa mandiri Bisa berdiri sendiri tanpa bergantung ke orang lain Terus Mami gue itu orangnya sangat kuat, sangat tangguh Bener-bener yang kalau misalnya definisi independent woman tuh ya dia yang paling keras gitu cari uangnya tuh nyokap gue Dari gue kecil walaupun dia kerja tapi dia selalu ada waktu dan perhatiannya buat anak-anaknya Terus karena didikan mama gue yang sangat keras Jadi kalau ngeliat dunia sekarang gitu ya Anak-anak seumur gue sukanya clubbing, sukanya main aneh-aneh Buat gue sama istri gue tuh yang kayak gitu tuh kayak gak penting dan sebebas apapun kita Kita tuh gak pernah gitu kepikiran untuk kesana Ceritain tentang Mami sebenernya kalau dari cerita itu banyak banget sih Orangnya khawatiran tapi tetep sayang gitu khawatir Habis itu agak bawel juga agak cerewet Habis itu dibilang pemarahan juga enggak Dia orang yang sabar tapi sabar dalam hal mengajari saya gitu Jadi tetep ngajarin yang baik dengan cara yang sabar Habis itu banyak-banyaklah kesan-kesan dari Mami Sama kasih sayang Mami tuh gak bakal terhapus lah oleh apapun gitu Nah kalau yang paling berkesan tuh Ketika Mami ceritain dari kecil sih maksudnya Ketika saya kecil sayangnya kayak gimana Nah itu tuh ketika dengar cerita gitu tuh Mami tuh kayak excited banget kayak ceritainnya tuh kayak semangat banget Nah dari situ tuh saya nyadarin gitu kalau misalnya Mami tuh bener-bener bangga punya saya Bener-bener sayang banget sama saya bener-bener peduli sama saya Bener-bener nganggep saya tuh sosok yang spesial buat dia gitu Mami, ini ada sedikit fungal untuk Mami Dan mau bilang makasih banget sama Mami Kalau Mami tuh selalu memberikan semua waktu Mami buat dia-dian Walaupun seringkali yang membuat kesalahannya minta maaf Tapi ini harap Mami juga memakinin ya Dan ini akan menjadi anaknya lebih baik Terima kasih Mami Ya ma Terima kasih udah ngebimbing Jason sampai besar Terima kasih udah nge-ngasih yang terbaik buat Jason Terima kasih udah jadi Mami yang terbaik buat Jason Semoga Jason bisa jadi anak yang selalu membanggakan Mami dan juga keluarga Ya terima kasih Mami buat segalanya Ini ada bunga dari Jason buat Mami Semoga Mami suka dan juga semoga bunga ini selalu berkenan buat Mami Terima kasih Jadi buat Mami aku yang super duper bawel Super duper gak bisa berhenti ngomong Super duper gak bisa berhenti nyuruh Tapi baik banget Sayang banget sama aku Sama Cici, sama Papi semua Bener-bener udah jadi mama yang sangat kuat Udah jadi mama yang sangat tangguh Ini bunga buat Mami Sebagai ucapan terima kasih dan sebagai permohonan maaf Kalau misalnya emang Saya Sina Sering banget salah Sering banget ngelawan Sering banget membangkang Sampai Kayak udah gak tau harus ngomongin gue kayak gimana Ini buat Mami Sebagai simbol juga Soalnya sampai sekarang masih belum bisa bales semuanya Bener-bener semuanya Dan mungkin kayaknya sampai nanti juga gak bisa bales semuanya Yang udah Mami kasih ke Sina Jadi Gawak buat Mami Terima kasih.